Warga RT-13, Kelurahan Kaneng Limon, Kota Bengkulu dibuat resah dengan adanya pembasangan puluhan tiang kabel internet di wilayahnya tanpa sepengetahuan warga. Ketua RT setempat Arifin Sutino mengatakan sebelum melakukan pemasangan tiang, pihak PT telah meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya, namun pihaknya hingga hari ini belum memberikan izin, mengingat belum ada kesepakatan kerjasama antara warga dengan pihak PT. Ia juga mengatakan pihaknya telah mengajukan persyaratan kepada pihak terkait untuk memberikan kompensasi kerjasama kepada warga dengan alasan apa yang dilakukan tersebut murni kepentingan bisnis pihak PT pribadi. Ditambahkan Arifin, kompensasi tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan warga. Kompensasi, karena ini menurut kesepakatan warga itu, ini adalah kepentingan bisnis. Karena ini bukan pemerintahan, ini bukan sosial, tetapi ini adalah kepentingan bisnis. Maka dari itu, pihak dari RT13 meminta agar ada kompensasi kerjasama terhadap pemasangan itu. Dan berarti tidak diperbolehkan. Yang nanti kompensasi itu akan digunakan untuk pembangunan di lingkungan RT13 juga. Boleh lapu jalan, boleh pelebaran jalan dengan beram-beram begitu. Amat Rabani BATV melaporkan.